Zakat itu adalah kotoran manusia Seseorang ketika hendak mengeluarkan zakat Itu artinya dia sedang mengeluarkan kotoran dirinya Banyak orang mengatakan bahwa saya hendak mengeluarkan zakatku Untuk siapa? Untuk ibuku Apakah ibu kita, kita kasihkan sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang buruk? Dia tidak ingin memberikan zakatnya kepada orang-orang fakir Dia berusaha untuk memberikan zakatnya kepada istrinya Kasian istrinya Atau saya kasihkan zakatku untuk anakku Atau misalkan untuk membayar pajak Atau untuk membayar biaya sekolah anakku Atau untuk membayar pajak Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut Zakat itu harus dikeluarkan untuk golongan atau delapan golongan yang telah kita sebutkan Ada pun Ada pun ibu, ayah, istri, dan anak-anak Kita harusnya berusaha untuk memberikan nafkah kepada mereka Dan tidak memberikan zakat kita kepada mereka Karena itu adalah kotoran Cara menghitung zakat mas dan perak Dan juga zakat harta Dan juga zakat perniagaan Dengan kalkulator Dengan membaginya menjadi Dibagi 40 Hasil yang keluar dari pembagian Dari bilangan 40 Harta dibagi 40 Maka hasilnya itu adalah Yang wajib dikeluarkan untuk zakat Contohnya Abdul Aziz Memiliki 40 Milyar Berapa zakat yang harus dikeluarkan Tinggal dibagi 40 Maka yang keluar adalah 1 miliar Contoh yang lain Misalkan saya punya 120 miliar dolar Dibagi 40 Maka hasilnya adalah Seperti ini cara penghitungan zakat Yang harus dikeluarkan Sangat mudah sekali Contoh yang lain Misalkan saya mempunyai Emas 40 ton Masya Allah Berapa zakat yang harus dikeluarkan 1 ton 1 ton 1 ton yang harus dikeluarkan Ya Emsi Ada yang bertanya Abdul Aziz sekarang punya utang Berapa utangnya Berapa utangnya tadi 20 miliar dolar 20 miliar dolar Atau misalkan dia simpan di bank Dia sekarang sedang berusaha untuk mengumpulkan harta dengan tujuan untuk bisa membayar utangnya 4 ribu dolar ini Jika sudah berlalu 1 tahun Maka wajib untuk keluar zakatnya Kata beliau Tidak ada hubungannya Baik seseorang punya utang Atau tidak punya utang Selama harta ini Sudah mencapai Dan juga sudah Berputar 1 tahun Maka wajib dia mengeluarkan zakat Kalau seandainya Ada orang yang berani mengatakan Bahwa orang yang punya utang itu tidak wajib zakat Berarti Tidak ada orang di atas muka bumi ini Yang diwajibkan untuk meluarkan zakat Karena setiap orang tidak akan lepas dari hutang Mungkin saja dia memiliki hutang Apa namanya Tanggungan Tanggungan pembayaran listrik misalkan Dari mana kita mendatangkan fatwa-fatwa seperti ini tanpa dalil Kita di negeri Indonesia Orang-orang yang dari Hadramut Yang dahulu datang dengan tujuan untuk berdagang Dakhal al-Islam An tariqihim Ya Para penduduk negeri Indonesia Masuk ke dalam agama Islam Melalui mereka Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan harta mereka berkah Diberikan keberkahan di dalam harta mereka Kenapa alasannya? Alasannya karena mereka tidak pernah menunggak bayar zakat NAM NAM Wa dahulu Asha adegan Mabelakkan nisab Atau tidak boleh menunggak nisab Kenapa kebanyakan yang berkah Lepas yang berkah Dan menunggak yakin Lepas yang berkah Jada dalam ular Jada dalam ular Setelah Sampai Satu Tadi ada sebuah pertanyaan bahwa Apakah wajib mengeluarkan zakat Jika seandainya memiliki Dia jual baju Sementara tidak mencapai nisob Bagaimana kita tahu apakah Hartanya sudah mencapai nisob Atau tidak mencapai nisob Maka dalam kondisi seperti ini Dia kembali bertanya kepada ahli ilmu Kepada ahli ilmu yang ada di negeri ini Dengan tujuan agar mereka Menghitung Apakah hartanya itu sudah mencapai nisob Atau belum Jika seandainya hartanya sudah mencapai 83 seharga Senilai 83 gram emas ke atas Maka disini sudah wajib zakat Sudah mencapai batasan nisob 83 gram emas ke atas Dan 595 gram dari perak Ini adalah nisob perak Dan tidak mencapai ini Atau ini juga Maka mata uang yang sudah mencapai batasan nisob emas Atau sudah mencapai batasan nisob perak Maka disini wajib keluar zakatnya Nafakah yang dikeluarkan oleh seorang suami kepada istri Itu harus dikeluarkan disesuaikan dengan urf Ya tidak berlebih-lebihan Dan juga tidak pelit Ya tidak kurang Harus berada di tengah-tengah Tidak berlebih-lebihan Dan tidak pelit Ya tidak kurang Alhamdulillah Kita semua telah menyelesaikan Dan mengambil pelajaran sedikit tentang fikir Yang kita jelaskan tadi Harusnya kita hafalkan Harus kita berusaha untuk memahaminya dengan baik Bahkan nanti suatu saat kita harus berusaha untuk menambah ilmu Dan caranya sangat mudah sekali Bisa setiap orang dari kita Untuk mengikuti tadi Beberapa hal yang tadi Menghafalkan Memahami Dan juga Menambah Ilmu Melalui situs website Milik Sheikh Haytham Sarhan Hafizullah Yaitu situsnya bernama Ma'ahad As-Sunnah Haytham Sarhan Ma'ahad As-Sunnah Haytham Sarhan Situs web ini dibuat Untuk pembelajaran Pembelajaran secara online Pembelajaran secara online Dan berkala Disediakan Telah disediakan di dalamnya Yaitu materi Kemudian diikuti Ujian Materi Ujian Dan seterusnya Dengan berbagai macam bahasa Di situs tersebutlah Disediakan bahasa Arab Ada juga dalam bahasa Indonesia Dan bahasa-bahasa yang lain Kita semua ya ikhwah Harus saling tolong menolong Untuk menambah ilmu Untuk mempelajari ilmu Karena ada pertanyaan Seseorang bertanya Mengeluarkan zakat kepada ibunya Ada juga yang bertanya Bahwa dia tidak mengetahui Apakah sudah mencapai nisob Atau belum Ya harta yang dia miliki Maka disini Menunjukkan bahwa kita wajib Untuk belajar Intinya ayuhal ikhwah Bahwa kita Harus saling tolong menolong Untuk terus menambah ilmu Untuk terus belajar Berusaha untuk memuasai Pelajaran yang kita telah jelaskan Dan ini adalah Hal yang sangat penting Akhir kata Beliau menutup Kajian pada kesempatan Berbahagia kali ini Dengan berdoa kepada Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ganjaran Yang terbaik Untuk kita semua Yang ada disini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Juga memberikan ganjaran Kepada setiap orang Yang ikut berpartisipasi Sehingga terciptanya Kajian yang bermanfaat Ini untuk kita semua Semoga Allah azza wa jalla Juga memperlihatkan Kepada kita Kebaikan Dan menganugerahkan Kepada kita Untuk mengikutinya Semoga Allah memperlihatkan Kebatilan kepada kita Dan juga Memberikan kita Taufik Untuk meninggalkan Kebatilan tersebut Semoga hal ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh